Intro Hai teman-teman semuanya, selamat datang di youtube channel aku Di video kali ini, aku hanya akan memperkenalkan diri aku dan alasan aku membuat youtube channel ini Oke langsung aja, perkenalkan nama aku Darwina Krisandi Saat ini aku berusia 30 tahun Aku lusen psikologi dan lebih kerana psikologi counseling Jadi udah sekitar 10 tahun lebih, aku jadi asisten konselor Dimana konselornya adalah mamaku sendiri Dan mamaku itu bisa dibilang sebagai seorang hamba Tuhan, pendua syafaat, ataupun diri spiritual Oke pastinya nanti aku juga akan bahas tentang dunia alam roll Yang akan aku kaitkan dengan pengalaman aku selama aku ikut mamaku pelayanan Dan langsung aku akan berikan contoh-contoh nyatanya seperti apa itu dunia alam roll Aku akan berbagi pengalaman aku secara spiritual dan secara psikologi Aku mau berbagi pengalaman kehidupan aku Walaupun disini aku juga masih banyak belajar Tapi aku mau berbagi sama kalian Bagaimana cara kita itu merespon suatu kehidupan yang ada di dunia ini Jika nanti dari pengalaman yang aku ceritakan di video dan itu relate dengan apa yang kalian alami Maka kalian bisa tulis di kolom komentar Kalian bisa bercerita apapun sana Ataupun kalau kalian mau secara private Kalian bisa DM aku di Instagram Jadi kalian bisa curhat sama aku Seputar apapun itu Karena ya terkadang kita butuh tempat untuk curhat Mencurahkan apapun yang ada di hati dan pikiran kita Hanya untuk kita itu merasa sedikit lega Mengeluarkan amostik kita tanpa takut merasa dihakimi Ataupun merasa bersalah Jadi merasa bersalah disini adalah ketika kamu bercerita Kalian bercerita dengan seorang Kalian jadi merasa bersalah setelahnya Karena ekspektasi kamu ingin menjadi plong atau lega itu gak terjadi Malah akan menambah beban baru untuk kamu Contohnya saat kamu curhat Ekspektasi kamu adalah diberi solusi Nasihat atau malah hanya ingin didengarkan Tapi nyatanya kisah curhatan kamu ini Malah dibandingkan dengan kisah hidupnya Atau kisah hidup orang lain Kamu malah dianggap caper dan tidak tahu bersyukur Tapi orang yang kamu ajak curhat itu sebenarnya juga gak salah Karena gak semua orang bisa memiliki empati Atau respon yang kamu ingin dapatkan setelah kamu bercerita Selain itu mungkin orang yang kamu ajak curhat juga bingung Harus ngomong apa untuk kasus yang sedang kamu alami Dan ekspektasi kamu juga gak salah Karena rasa kebutuhan untuk didengarkan itu wajar dan alami Jadi kalau kamu sudah memiliki tempat curhat yang nyaman Kamu harus bersyukur Dan jika kamu menjadi tempat curhat yang nyaman bagi seseorang Kamu juga harus bersyukur Karena memiliki teman curhat yang tepat adalah sebuah blessing atau berkat Dan menjadi teman curhat bagi seseorang juga merupakan sebuah berkat Oke, karena aku ranahnya adalah konselor Jadi aku fokus pada sesor emosional, sosial, dan fisik Jadi aku tidak memberikan diagnosa apapun juga Dan gak melakukan penanganan pada gangguan psikologis yang berat Jadi kalau kamu mau curhat Kamu bisa tulis di kolom komentar Ataupun langsung DM ke Instagram aku Nanti aku akan kasih di deskripsi Untuk video selanjutnya, aku akan bahas tentang buli Dan video tentang buli ini akan berhubungan dengan beberapa video aku ke depannya Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang Dan memberikan dukungan ke channel youtube aku Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya ruhannya kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video Salamat menikmati Terima kasih.